Halo semua apa kabar thank you banget buat kalian yang masih setia menunggu konten aku emang sebenarnya agak sulit banget sih untuk bikin konten ini setiap minggu terus update gitu agak sulit kendalanya dimana kendalanya adalah nggak punya waktu untuk ngedit kalau buat video-video gini sebenarnya gampang banget sih kayak kita ngomong-ngomong video selesai-selesai tapi untuk editnya itu loh yang agak lama jadi hari ini aku bakal nge-review suatu produk sebelumnya produknya pernah aku review mungkin satu atau dua tahun yang lalu aku lupa nah bedanya dulu tuh aku yang originalnya yang aku review sekarang itu ada bipomnya Nah aku tuh mau share ke kalian mungkin yang belum tahu bedanya bipom sama yang originalnya kayak apa aku bakal nge-review nah ini dia produknya tadaaa kalian pasti tahu dong udah enggak asin sama produk ini untuk perempuan-perempuan pasti enggak asin sama produk ini cuman kalau untuk aku pribadi aku bakal nge-review satu persatu produk ini dibandingkan sama yang originalnya itu jadi yang pertama bedanya adalah ini jadi untuk a cuci dari mukanya ini sendiri mod aku tuh udah kelihatan beda banget dari segi eh coveringnya aja eh covering ya covernya juga agak beda sih udah kelihatan kalau mungkin kalian yang udah pernah pakai yang ori terus kalian move ke yang bipom pasti kalian kelihatan banget bedanya apa tuh udah agak beda ya dari segininya itu udah kayak tulisan-tulisan cetakannya udah kayak beda cuman tampilannya dia masih persis-persis-persis sama cuman ada beberapa kayak tulisan cetakannya itu agak beda terus yang kedua adalah dia itu eh teksturnya ngomong tekstur ya guys jadi teksturnya dia itu terlalu terlalu cair tuh tuh ini baru jadi gue udah kayak gitu padahal kalau yang punyanya original itu dia tuh teksturnya itu enggak secair itu sih dan lebih enak sih baunya kalau ini tuh baunya tuh bener-bener nyentrong lebih nyentrong daripada yang orinya kalian pasti yang pernah pakai ori itu kan udah nyentrong nah ini lebih nyentrongnya lagi terus eh untuk aku pribadi sih packagingnya itu dia kalau yang ori itu kan biasanya waktu kita buka pertama kali kita terima paketnya kita buka tuh kan ada tutupan hologram-hologramnya di sini kan kalau yang dipom aku enggak tahu mungkin dari storenya yang enggak ngasih atau gimana harusnya ya cuman eh dia enggak ngasih itu sih jadi pas pertama kali pas aku buka itu langsung kayak tumpah apa ya kayak tumpah-tumpah carinya kayak gitu di kayak gini yang sama seperti aku bilang kayak caiteng kayak gitu tuh 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 kayak sering kayak buang-buang banget sih dan aku kurang suka terus yang kedua adalah serumnya aku nyoba serum yang ini sih karena dia jatuh lebih mahal dan kelihatan elegan gitu sih tempatnya gitu kan botolnya kayak cantik banget terus aku juga pengen tahu sama yang kayak di dalamnya ada kayak emas-emasnya gitu loh nah cuman pas aku aplikasikan di wajah aku mulut aku serumnya enggak gitu-gitu bagus banget dan eh sorry dan apa ya dia itu kayak kalau dibilang kayak serum tuh enggak tahu ya kekentalannya kurang kayak lebih banyak air gitu loh dan kayak dia kan ada kayak emas-emasnya gitu yang lebih apa kalau orangnya itu berkelihatan yang glowing cuman kalau aku pribadi kalau boleh jujur kayak ngeganggu gitu loh kayak nanggung gitu kayak 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 pernah pakai enggak sih hair letter gitu terus kayak jatuh-jatuh kayak gitu nah itu tuh kayak ngerasa kayak gitu banget sih aku dan serumnya tuh serumnya kalau aku boleh jujur nilainya 4 atau 5 lah ya karena kekentalannya serumnya itu loh atau kenapa ya beda banget sama yang punyanya ori kayak ngeganggu banget sih yes kayak kayak kebanyakan air gitu loh Allah ngejelekin ya guys cuman entah kenapa ya aku kalau enggak terlalu lihat produk kayak kayak apa ya sebelumnya aku pakai sama sudah-sudah kayak ada terlalu perbedaan jauh tuh kayak agak-agak gimana gitu ya aku aku susah banget sejelasinnya terus yang terakhir adalah ini cukup nah bedanya dimana bedanya kalian bisa lihat kalau yang ori itu dia biasanya warnanya ya jatuh ininya tuh hitam yang ori itu warnanya merah ini warnanya hitam jadi kelihatannya biasanya bedanya disitu terus untuk aku jujur aja sih untuk ori yugen meori itu aku suka banget sama krim siangnya dia karena dia tuh bentukannya kayak udah kayak foundation jadi kalau pakai itu tuh nggak perlu pakai foundation lagi nyatu aja gitu di kulit gitu dibandingkan produk ini aku nggak tahu susah di aplikasikan dan dia tuh cair banget tuh terlalu teksturnya terlalu cair gitu loh yang aku aplikasikan di wajah tuh agak sulit akan bisa lihat kan masih kayak penuh kayak nggak kepake aku pakai dikit banget mungkin ada yang cocok mau mau ini aku kasih gratis beneran aku nggak bohong aku kasih gratis aku aku nggak jual aku kasih gratis terus untuk krim malemnya nah biasanya di yugen meyang ori itu krim malemnya tuh yang bikin mood putih ya kan bikin putih dan dia tuh strukturnya enak cuman krim malemnya ini kembali lagi dia aku susah mengaplikasikannya kalau bisa dilibadikan sama siang karena aku lebih sering pakai malam karena aku penasaran gimana sih tapi hasilnya ya enggak secepat itu sih guys enggak secepat itu dan dia emang teksturnya untuk aku aplikasikan wajah aku harus begini Hai kayak gitu loh susah banget ngeaplikasikan produk ini aku jujur aku itu susah banget nah dari sini mungkin buat kalian sendiri Kak untuk efek diwajahnya gimana kalau untuk diwajah kalian bisa lihat ya aku jerawatan aku kayaknya tidak cocok dengan produk ini tuh jerawatan hmm beruntusan sebenarnya di sini cuma enggak terlalu kelihatan karena aku tutup sama kondisi aku kalau mau jujur kalau ditanyakan ini sama yang ori dipom sama ori aku lebih suka yang ori daripada dipom tampilannya dia lebih bagus terus pastinya jadi dia juga lebih apa ya lebih ngejaga banget gitu loh dibandingkan ini terus ditambah lagi produk ini baunya terlalu nyengat dan di muka aku enggak tahu kenapa jerawatan kalau ori yang dulu tuh enggak ter aku pakai enggak jerawatan aku kayak lupa sih tapi enggak secepat ini jerawatnya terus yang paling paling sedihnya lagi aku sempat baca kalau beda pipom sama ori itu adalah kalau ori dia kamu kayak mau berhenti tek kom berhenti nggak ada masalah maksudnya dalam arti nggak ada masalah adalah dia nggak akan bikin kamu ketergantungan tapi kalau katanya yang si dipom ini dia ada efek ketergantungan jadi ketika tahu berarti dia akan jerawatan dan aku mengalami banget jerawatan tidak pakai berapa hari itu aku udah ada jerawat di sini di sini di sini sampai akhirnya aku stopin makanya kenapa kulit kalian lihat enggak terlalu enggak aku pakai lagi karena emang jerawatnya itu bisa kayak banyak gitu loh kemarin tuh sempat banyak sih cuman aku pakai vitasit andalanku untuk jadi beberapa hari itu aku libur skincare aku fokus untuk ngilangin jerawatku karena emang lumayan banyak di daerah jidat kayak gitu sih nah yang aku suka dari produk ini ini sih tampilannya aku suka banget sih dia kelihatan lebih elegan cuman kalau untuk nilainya aku kasih karena gua terlalu cocok aku kurang suka kurang suka sama baunya mungkin rednya berapa ya Hai lima kali ya yes lima tuh moodku udah better sih sama yang aku ngalamin ke wajahku aku udah ngasih lima tuh udah better banget lah untuk kalian juga mungkin yang cocok sama produk ini enggak papa kalian kalau mau teruskan silahkan cuman kan kembali lagi ke aku pribadi enggak tahu kenapa emang nggak cocok kalau dibandingkan aku lebih mili yang ori daripada ada yang bipong kayak gitu sih eh kalau mungkin ada yang mau sama produk ini boleh banget kalian bisa share ke aku alamatnya kalian aku kirim aku kasih gratis tanpa biaya apapun eh kalau untuk grade atau eh apa paket ya bayar di tempat ya guys ya oke guys thank you banget buat kalian yang sudah nonton jangan lupa kalian like subscribe terus untuk kalian masih stay menunggu aku dan selalu support aku thank you banget aku sangat-sangat apa ya sangat-sangat seneng dan sangat-sangat berterima kasih buat kalian yang masih sampai detik ini juga masih follow aku thank you eh kok follow saya subscribe aku thank you banget sampai jumpa dadah